Nokia mengeluarkan ponsel flagship hingga kelas menengah dengan harga yang terjangkau. Para konsumen masih antusias menanti kehadiran ponsel seri terbarunya yaitu Nokia Magic Max 2024. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang smartphone Nokia Magic Max 2024 dari segi spesifikasi dan harga, serta prediksi tanggal rilis. Dan akankah Nokia Magic Max ini rilis di Indonesia? Mulai dari layar Membahas dari segi layar, Nokia Magic Max akan hadir dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 6,9 inch yang dilindungi Corning Gorilla Glass 7. Informasi terbaru mengenai Nokia Magic Max menggunakan resolusi layar 1440 x 3200 pixel. Selain itu, ponsel ini juga akan dilengkapi dengan fitur Always On Display yang akan sangat berguna bagi para user yang aktif. Kemudian, Kamera Bagian kamera Nokia Magic Max 2024 dilengkapi dengan 3 lensa utama, yaitu 144MP dan 5MP sensor depth. Sedangkan untuk kamera depan, ponsel ini menggunakan kamera 64MP. Fitur-fitur kamera yang dimiliki oleh Magic Max termasuk Zest Optics, LED Flash, dan masih banyak lagi. Kemudian, Kapasitas Baterai Baterai yang merupakan salah satu komponen penting bagi sebuah ponsel yang baik. Oleh karena itu, Nokia Magic Max menggunakan baterai LiPo. Yang berkapasitas 6.900 mAh yang tidak dapat dilepas, sehingga dapat memberikan daya tahan yang lebih baik untuk penggunaan jangka panjang. Setelah mengisi daya sekali, Anda tidak perlu khawatir untuk mengisi daya setidaknya selama 40 jam. Ponsel ini dilengkapi dengan pengisian daya cepat 65W, yang memungkinkan pengisian daya lebih cepat. RAM dan ROM Saat ini, ketika seorang pelanggan ingin membeli ponsel baru, mereka selingkari memperhatikan kapasitas memori ponsel. Nah, kapasitas memori ini meliputi RAM dan juga ROM atau penyimpanan internal, dan kemampuan menggunakan kartu microSD tambahan. Nokia Magic Max dilengkapi dengan RAM 12GB dengan 2 varian ROM, yaitu 256GB dan 512GB. Pelanggan juga memiliki kemampuan untuk memperluas penyimpanan internal dengan menggunakan kartu microSD hingga 1TB. Sistem Operasi Nokia Magic Max dibekali platform mobile Snapdragon Gen 2 yang kuat. Smartphone ini menawarkan kinerja yang sangat cepat dengan sistem operasi Android 13. Oleh karena itu, ponsel Nokia yang akan datang ini akan menggunakan teknologi sensor terbaru, termasuk pemindai sidik jari, akselerometer, kiroskop, proximity, kompas, dan barometer. Kemudian yang terakhir adalah harga Karena belum diluncurkan di Indonesia dan baru saja dirumorkan muncul di Eropa, Nokia Magic Max ini diperkirakan akan dibanderol dengan harga 399 dolar atau bila dirupiahkan sebesar 5,8 juta rupiah. Harga dan spesifikasi tersebut merupakan perkiraan dan dapat berubah tergantung pada beberapa faktor. Terima kasih telah menonton!